Beginilah suasana kegiatan Indonesia Menanam yang berlangsung di Menara Pandang Kompleks Museum Sangiran Kalijambis Ragen pada Kamis pagi. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini juga berlangsung di Perkebunan Bendo, serta di Perkebunan Kawasan Museum Ngebung. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan relawan dari sembilan balai pengelolaan hutan Provinsi Jawa Tengah. Antara lain Semarang, Rembang, Padi, Blora, Wonogiri, Banjarnegara, Brebes, Jepara, Kudus, Cilacap, Magelang, Tegal, dan Wonosobo. Tidak ketinggalan, Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Seregen pun menerjunkan 60 sadgasnya untuk berpartisipasi dalam aksi menanam ini. Ada pun tanaman yang ditanam, antara lain pohon jati, pohon mangga, pohon rambutan, pohon peti, dan jenis pohon lainnya yang berjumlah 9.000 bibit pohon. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Insinyur Sugeng Rianto MSJ menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, serta mewujudkan Jawa Tengah yang ijo royo-royo. Tujuan kegiatan ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama para penyuluh kehutanan sejawa tengah kita mengadakan kampanye Indonesia Menanam dan apa yang sejaga penyuluh kehutanan. Untuk mana kita berkinginan, ini untuk mewujudkan program Bapak Petenur, yaitu untuk Jawa Tengah yang ijo royo-royo. Ini dimaknai sebagai sebuah gerakan moral, agar masyarakat memahami, mau peduli dengan lingkungan, seiring dengan merbahnya bantaku kayu yang makin menipis, kerusakan sumber daya alam yang kian mengkhawatirkan. Inilah gerakan moral untuk kita selantiasa menanam, mewujudkan Jawa Tengah yang ijo royo-royo, melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Kegiatan Indonesia Menanam dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur berharap kegiatan Indonesia Menanam ini tidak hanya berupa kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan dengan aksi nyata menanam pohon. Kalau mau nanam, kita langsung ke lapangan nanam. Bagaimana lubangnya ada itu yang ditanam. 4500. Bentar. Yang penting tanam dulu. Satu orang nanam 10 pohon dalam waktu bersamaan capek nggak ya? Ya Pak, capek lah. Enggak capek berarti satu orang 10. Bayangkan kalau kita menggerakkan masyarakat, kemudian dekatakan penyuruh yang hari ini hadir, pelajar barangkali ya Bu. Ini bisa meningkatkan kecintaan mereka, kemudian mereka pada alam. Dan mereka real nanamnya. Saya nanam semua. Kalau nggak nanti biasanya kita tanam seremonial, dekat-dekat dari panggung, setelah itu mbuk.